Pertandingan sengit antara Persib Bandung dan Persija Jakarta akan digelar dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Prediksi skor menunjukkan keunggulan bagi Persib. Duel klasik antara Persib dan Persija dijadwalkan pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 9 Maret 2024, sore. Pertemuan antara kedua tim selalu menarik perhatian karena rivalitas tinggi yang dimiliki keduanya. Selain itu, Persib dan Persija datang ke pertandingan ini dengan modal positif setelah meraih kemenangan masing-masing, yakni Persib dengan skor 4-0 atas Rans Nusantara FC dan Persija dengan skor 4-1 melawan Dewa United. Dilihat dari rekor pertemuan sebelumnya, Persib dan Persija bisa dikatakan memiliki hasil yang seimbang, dengan keduanya memiliki dua kemenangan dan satu pertandingan berakhir imbang. Pada pertemuan pertama musim ini, keduanya bermain imbang 1-1 di kandang Persija pada 2 September 2023. Pertandingan ini akan menjadi ujian sulit, salah satu pertandingan terbesar di Asia Tenggara, ujar pelatih Persib, Bojan Hoda, pada Jumat, 8 Maret 2024. Semua orang tahu bahwa pertandingan antara Persija dan Persib adalah derby terbesar di Indonesia dan selalu penuh emosi, tambah Thomas Doll, pelatih Persija. Pertandingan kali ini juga akan menjadi panggung bagi dua penyerang asing, David Da Silva dan Marco Simic. David Da Silva dari Persib menjadi top skor sementara Liga 1 dengan 17 gol, sementara Marco Simic dari Persija mencetak 4 gol dalam dua pertandingan terakhir macan kemayoran. Namun, sayangnya, pertandingan ini akan berlangsung tanpa penonton karena Persib mendapat sanksi dari Komdis PSSI. Persib, saat ini, berada di posisi kedua kelasemen Liga 1 2023 hingga 2024 dengan 48 poin dari 27 pertandingan, sementara Persija menempati peringkat ke-9 dengan 35 poin. Persib Bandung adalah satu dari dua tim yang belum berhasil dikalahkan oleh Thomas Doll sejak ia menangani Persija musim lalu. Prediksi skor, Persib 2-1 Persija atau Persib 1-1 Persija atau Persib 1-0 Persija. Meski peluang keduanya sama, Persib sedikit dirugikan karena harus bermain tanpa dukungan langsung dari Bobotoh di stadion. Terima kasih telah menonton!